selanjutnya kita akan menentukan 2 sifat penting dalam perkalian yang akan ditunjukkan pada teorema berikut 2 1 3 teorema A jika A tidak 0 dan B adalah elemen R sedemikian hingga A dikali B sama dengan 1 maka B sama dengan 1 per A untuk pembuktian ini kita menggunakan ketujuh sifat urutan pada aljabar yang pada awal sudah dibahas yang pertama kita bisa menggunakan B B itu kan sama dengan B dikali 1 dari 1 ini ini adalah elemen identitas identitas perkalian M3 nah 1 ini bisa kita ubah karena menurut sifat inverse pada perkalian bahwa suatu bilangan real jika A adalah 1 bilangan real maka terdapat 1 per A dimana A dikali 1 per A sama dengan 1 maka 1 ini bisa kita ubah jadi A dikali 1 per A ini adalah identitas perkalian sehingga sehingga kita kelompokkan menggunakan sifat asosiatif menjadi B dikali A dikali dengan 1 per A ini adalah M2 karena pada perkalian itu ada sifat komutatif ya kebalikan maka B dikali A itu bisa kita balik jadi A dikali B dikali 1 per A ini adalah M1 sehingga berdasarkan diketahui pada soal A dikali B ini adalah A dikali B sama dengan 1 sehingga ini bisa kita ganti dengan 1 jadi 1 dikali ini dikali ya 1 per A itu sama dengan eh 1 dikali 1 per A ini adalah M M berapa tadi? M3 identitas maka hasilnya adalah setengah jadi terbukti bahwa B itu sama dengan 1 per A bagaimana dengan teorema yang B? jika A dikali B sama dengan 0 maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 jadi ini ada 2 yang diminta untuk dibuktikan yang pertama A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 kita pertama akan membuktikan bahwa A sama dengan 0 jadi teorema yang B A kita mulai dari A A itu adalah 1 dikali A sehingga 1 ini bisa kita ubah karena yang kita butuhkan adalah yang kita butuhkan adalah A dan B maka kita munculkan variable B jadi 1 ini bisa kita ubah jadi 1 per B dikali dengan B dikali A kemudian kita kelompokkan jadi 1 per B dikali dengan B dikali A dengan menggunakan sifat asosiatif selanjutnya 1 per B dikali A dikali B menggunakan sifat komutatif kebalikan maka 1 per B dikali dengan A dikali B yang kita tahu A kali B adalah 0 maka 1 per B dikali dengan 0 maka A nya itu hasilnya adalah 0 untuk bagian yang B sama dengan 0 kita bisa menggunakan cara yang sama dengan prosedur yang hampir mirip jadi nanti teman-teman silahkan coba sendiri untuk mencari nilai B sama dengan 0 nah dari teorema teroma yang telah dibahas diatas merupakan beberapa contoh sifat aljabar dalam sistem bilangan real untuk operasi pengurangan didefinisikan dengan A dikurang B didefinisikan jadi kalau ada tanda seperti ini dibacanya itu didefinisikan jadi A dikurang B didefinisikan dengan A ditambah negatif B untuk A dan B adalah bilangan real kemudian untuk operasi pembagian didefinisikan untuk A dan B elemen bilangan real dengan B yang tidak sama dengan 0 maka A per B didefinisikan dengan A dikali 1 per B selanjutnya untuk penulisan AB dinotasikan dengan A dikali B AA dinotasikan dengan A kuadrat A pangkat 3 juga dapat ditulis dengan A kuadrat dikali A dan seterusnya sehingga didefinisikan A pangkat N plus 1 didefinisikan dengan A pangkat N dikali dengan A untuk setiap N ini adalah bilangan asli selanjutnya A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat min 1 ditulis 1 per A untuk setiap N elemen N dapat kita tulis dengan A pangkat min N menjadi 1 per A dipangkatkan N selanjutnya akan kita bahas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional telah diketahui bahwa nilai dari N dan Z adalah sorry telah diketahui bahwa himpunan N dan Z adalah subset dari R seperti bagan yang di awal kita sudah bahas elemen R dapat ditulis dalam bentuk B per A dimana A dan B itu adalah bilangan bulat atau elemen dari Z dan A itu tidak 0 maka bilangan tersebut disebut bilangan rasional jadi bentuk dari bilangan rasional itu adalah bentuk pecahan yaitu B per A dimana B nya itu adalah bilangan bulat dan A nya itu juga bilangan bulat kemudian himpunan semua bilangan rasional di R itu dinotasikan dengan Ki akan tetapi tidak semua elemen R merupakan elemen dari Ki seperti akar 2 yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk B per A maka akar 2 ini termasuk dalam bilangan irasional seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa akar 2 itu ciri-cirinya kenapa dia dikatakan irasional karena nilai di belakang komanya itu tidak menunjukkan suatu pola berbeda dengan bilangan rasional yang di belakang komanya itu menunjukkan suatu pola tertentu selanjutnya akan ditunjukkan bahwa tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2 atau bisa dikatakan bahwa tidak ada bilangan rasional dari akar 2 gitu ya untuk membuktikannya digunakan istilah ganjil genap suatu bilangan asli disebut genap apabila bilangan itu mempunyai bentuk 2N ingat ya genap itu membentuk 2N untuk setiap N adalah bilangan asli ini bilangan asli dan disebut ganjil apabila bilangan itu mempunyai bentuk 2N min 1 untuk setiap N elemen N jadi kalau bilangan ganjil itu dimulainya dari bentuknya itu adalah 2N min 1 karena bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1 ketika N itu adalah 1 maka jadi 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 ya jadi tandanya ini harus dikurang bukan ditambah kan ada juga yang menyatakan bahwa 2N plus 1 itu tergantung situasional jadi kalau misalkan untuk menyebutkan bilangan ganjil kita menggunakannya 2N min 1 nah ini ada teoremanya tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2 nah ini pembuktiannya kita kita menggunakan kontradiksi dimana kita menggunakan dalam kontradiksi itu menggunakan pengandaian jadi di kita mengandaikan sesuatu yang salah ketika pengandaiannya itu menghasilkan hasil yang salah juga maka yang kita andaikan itu adalah salah dan menghasilkan jawaban yang benar bingung gak kita tulis ya kita menggunakan kontradiksi andaikan ada R bilangan rasional sehingga R kuadrat sama dengan 2 tadi kan kita tahu bahwa bilang rasional itu bentuknya adalah pecahannya maka R ini bisa kita simbolkan dengan R sama dengan P per Ki dimana P dan Ki nya itu adalah elemen dari bilangan bulat bilangan asli sorry P dan Ki adalah bilangan asli dan syarat selanjutnya F P F P B dari P dan Ki sama dengan 1 selanjutnya R kuadrat sama dengan 2 karena si R itu bisa kita ganti dengan P per Ki maka P per Ki kuadrat sama dengan 2 sehingga P kuadrat akan sama dengan 2 Ki kuadrat tadi sehingga P kuadrat sama dengan 2 Ki kuadrat karena bentuk dari P kuadrat ini adalah 2 Ki kuadrat ada angka 2 disini maka ini menunjukkan bahwa si P kuadrat adalah bilangan genap ya P P kuadrat adalah bilangan genap kalau P kuadrat bilangan genap maka nilai dari P juga bilangan genap kenapa bisa begitu coba kita ambil nilai P kuadrat yang bilangan genap contohnya 36 36 ini adalah P kuadrat 36 adalah bilangan genap maka nilai P nya itu adalah 6 6 juga bilangan genap kita cari lagi nilai P kuadrat yang bilangan genap 4 maka nilai P nya adalah 2 jadi lagi yang lain 64 P nya adalah 8 genap juga dan seterusnya maka bisa kita pastikan bahwa nilai P nya itu juga genap untuk P kuadrat adalah bilangan genap dari sini bisa kita tarik bahwa jika P bilangan genap maka P bisa dinotasikan dengan 2K yang menunjukkan bahwa P nya ini adalah genap kita kembalikan nilai P nya ke awal tadi bahwa P kuadrat sama dengan 2K kuadrat maka nilai P nya kita masukkan dengan 2K 2K dikuadratkan sama dengan 2K kuadrat maka 4K kuadrat sama dengan 2K kuadrat bisa kita coret jadi 2K kuadrat sama dengan Ki kuadrat nah kita perhatikan bahwa Ki kuadrat adalah 2K kuadrat jadi bisa disimpulkan bahwa nilai dari Ki kuadrat itu juga bilangan genap tadi kesimpulan yang didapat adalah nilai dari P adalah bilangan genap dan nilai dari Ki juga bilangan genap 2 buah bilangan genap memiliki FPB lebih dari 2 jadi tidak mungkin 2 bilangan genap mempunyai FPB 1 jadi FPB nya itu pasti lebih dari 2 2 dan seterusnya sehingga pengandaian di awal bahwa FPB P dan Ki nya itu adalah 1 salah sehingga bisa ditulis lagi karena 2 bilangan genap memiliki FPB nya lebih dari sama dengan 2 sehingga FPB dari P Ki itu tidak sama dengan 1 dari sini dari hal ini terlihat kontradiksi dari pernyataan di awal bahwa FPB dari P dan Ki itu sama dengan 1 jadi pengandaian jadi pengandaian yang kita ambil di awal itu adalah salah sehingga benar bahwa tidak ada R elemen Ki sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2 untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengerjakan soal-soal pada buku latihan yang pertama itu kerjakan teorema yang tadi belum dibahas pada pertemuan ini yang kedua latihan soal di buku introduction analysis real section 2.1 nomor 1A 1C 2A 2C 4 5 6 dan 7 jika ada yang ingin ditanyakan silahkan berdiskusi pada grup kelas bisa menggunakan chat atau voice note dipersilahkan sekian video kali ini pada pertemuan pertama saya tutup dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax